Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk pola kalimat kedua, itu ada tanjo biwa titik-titik des. Ya, tanjo biwa titik-titik des. Ini, pola kalimat ini berfungsi untuk menyatakan ulang tahun. Misalkan, tanjo biwa gogatsu mika des. Ulang tahunnya, bulan lima, tanggal mika, tanggal berapa? Tanggal tiga ya. Jadi, tanjo biwa gogatsu mika des. Ulang tahunnya, bulan Mei, tanggal tiga. Nah, untuk pola kalimat yang ketiga, itu ada titik-titik no titik-titik. Ini pola kalimat untuk menyatakan ulang tahun seseorang. Misalkan, alisang no tanjo biwa, alisang no tanjo bi, atau watashi no tanjo biwa shigatsu sangju nichi des. Ulang tahun saya, bulan April, tanggal tiga puluh. Oke, kita berlanjut ke materi berikutnya. Tentang, watashi no yume wa kashu des. Di sini ada watashi no yume wa kashu des. Kasu, itu artinya artis. Yume, itu cita-cita. Ini, watashi, artinya saya. Watashi no yume, itu artinya cita-cita saya. Baik, nanti kita perdengarkan dulu tentang nama-nama pekerjaan dalam bahasa Jepang. Pekerjaan berkaitan dengan cita-cita. Pekerjaan berkaitan dengan cita-cita. Pekerjaan berkaitan dengan cita-cita. Ku Sang-tiraar ayolah d workshop jika si jika ke ut bus光 ataseng. Komunik Komunik Isya Isya Sponsu 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 Baik, tadi kita sudah mendengarkan tentang jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan tentunya cita-cita Di sini untuk nomor satu itu Cashew, artinya artis ya kalau lihat dari gambarnya Untuk nomor dua itu Engineer, dari serapan bahasa Inggris Engineer, artinya Insinyur Nah, nomor tiga Keisatsukang Ini kalau lihat dari gambarnya adalah Polisi Untuk nomor empat ini Kanggoshi Oke, ini perawat ya Untuk nomor lima ini salah satu cita-cita atau pekerjaan yang ngehits di kalangan milenial ya Programmer Ya, itu juga bahasa sarapan dari bahasa Inggris Programmer Oke, nomor enam ini Kyoshi Mengajar Guru ya Nah, untuk nomor tujuh Komui Kalau di kita itu PNS Untuk delapan itu Isya Dokter Untuk nomor sembilan Disini ada Supotsu Senshu Ini atlet, nanti atletnya macam-macam Misalkan Saka Supotsu Senshu Yaitu atlet sepak bola Baik Ini ada Lima Maaf, itu nomornya ada yang Salah ya Yang paling terakhir itu lima harusnya Ini lima pekerjaan yang Kalian bisa sebutkan nih Saat bekerja mengenakan seragam Biasanya Apa ya PNS ya PNS ini Biasanya Kalau Ngantor atau bekerja Pasti harus selalu menggunakan seragam Yang bekerja di rumah sakit nih Ada dua ya Nah, ini untuk nomor tiga Memproduksi sesuatu yang baru Empat Pekerjaannya menghibur orang lain Nah, nomor enam Berhubungan langsung dengan banyak orang Saat bekerja Jadi, pada saat bekerja dia Langsung berhadapan dengan banyak orang Tidak satu per satu Oke, ini Yumewa Nandeska Itu menanyakan Apa sih cita-citanya? Nah, mari kita menjarakan cita-citamu dalam bahasa Jepang kepada teman Tanyakan pula cita-cita temanmu Nah, ini kita perdengarkan Ada empat percakapan tentang cita-cita siswa dan siswi di masa depan Kita dengarkan ya Apa sih cita-cita mereka? Absolutely Inisi Iji Iji san' no yume wa nanteska? Iji se desu Eee...Iji se desupa Iji se desupa Eji se desupa Iji se desupa 2. Ika-san no yu-me-wa nandesuka? Kashi-san. Uini-san no yu-me-wa? Sopo-tsu senju-desu. Saksa-kan no senju-desu. So desu-desuka. Saan. Uini-san no yu-me-wa nandesuka? Kashi-san. Ika-san-wa? Ata-si-wo-desu. Ika-san no yu-me-wa nandesuka? Eee, so desu-desuka. Jom. Sushi-san no yu-me-wa? Ika-san no yu-me-wa nandesuka? Rin-san-wa? Ika-san no yu-me-wa nandesuka? No yu-me-wa nandesuka? Oke, tadi siswa-siswi ini sedang bercakap-cakap tentang cita-cita mereka. Ada yang mau jadi penyanyi, ada yang mau jadi dokter, ada yang jadi atlet, ada yang jadi guru, dan ada yang ingin menjadi PNS. Berikut pola kalimat untuk menanyakan cita-cita kepada teman. Alis-san no yu-me-wa nandesuka? Alis-san no yu-me-wa nandesuka? Kashi-desu. Eee, so desu-desuka? Oh, begitu. Watashi-desu. Eee, juga sama. Nah, di sini kita mendengarkan contoh presentasi atau seseorang yang sedang menerangkan tentang dirinya. Tolong didengarkan ya. Oke, tadi itu Ali yang sedang menceritakan tentang dirinya. Ya, usianya berapa tahun, lahirnya kapan, dan cita-citanya menjadi apa. Di sini di bawahnya, ini ada alasannya dia. Kan, watashi no yu-me-wa kashi-desu. Di sini dituliskan alasannya atau caranya. Agar dapat menjadi penyanyi yang baik, saya sering mendengarkan penyanyi kesukaan dan berlatih bernyanyi. Jadi, alasan untuk mencapai cita-cita itu harus seperti apa sih? Nah, tugas kalian nanti membuat video presentasi tentang diri kalian menggunakan contoh presentasi ini. Dan nanti sebutkan apa usaha kalian atau apa yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita kalian tersebut ya. Jadi, saya tunggu video presentasinya. Gunakan bahasa Jepang. Nah, untuk alasan atau untuk yang ini paling bawah, itu kalian boleh menggunakan dalam bahasa Indonesia. Oke, berikut adalah refleksi materi pembelajaran materi dua. Yu-me-wa titik-titik desu. Yu-me-wa titik-titik desu. Ini digunakan untuk menyatakan... Oke, untuk menyatakan... Cita-cita ya. Yu-me-wa kasyu desu. Yu-me-wa kyo-si desu. Ini untuk titik-titik no... Titik-titik... Watashi no yu-me. Watashi no yu-me. Itu bisa kalian... Gunakan untuk menyatakan... Cita-cita kalian apa. Pola kalian. Oke, kalian nanti bisa... Melihat ke teman-teman... Menanyakan cita-cita teman sekelas. Kalian ya. Nah, ini cita-cita siswa SMA di Jepang. Rata-ratanya untuk laki-laki menjadi guru, PNS, peneliti, dokter, programmer, polisi, dan sebagainya. Untuk perempuan ini ada jadi pengasuh, guru, perawat, dan lain-lain. Oke, ini rangkuman materi pembelajaran kita hari ini. Baik, itu materi yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 30 menit ini. Tolong kalian kerjakan tugas-tugasnya. Diulang video saya. Nanti kita bertemu di... Pembelajaran berikutnya. Hai. Mata Aimasho.